Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang perlunya untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi Tentu saja nantinya kemampuan tersebut akan berhubungan dengan karir, bisnis Anda, membangun koneksi, persahabatan, dan bisa memperkuat ikatan bisnis Sudah dibahas pula tentang perlunya kemampuan komunikasi dalam hal membangun hubungan baik Dan kemampuan dalam menyampaikan ide cemerlang Pakai video lanjutan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kemampuan komunikasi yang mumpuni Mampu membuat Anda menonjol, disukai banyak orang, dan kemampuan memahami dengan baik Yang pertama membuat Anda lebih menonjol Kemampuan berkomunikasi akan membantu Anda untuk menjual kemampuan, membangun hubungan, dan mendapatkan rasa hormat, serta kepercayaan yang lebih baik Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengharuskan karyawan mereka untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar Karyawan yang dalam pekerjaannya berhubungan dengan pelanggan, partner, klien, sebaiknya memiliki etika komunikasi yang baik Lantaran dengan begitu mereka akan lebih disukai oleh pelanggan atau partner Melalui penerapan cara berkomunikasi dan baik dan efektif pada klien Anda dapat memahami kebutuhan klien Anda Merasa dihargai oleh klien dan mengurangi permasalahan dengan klien Lebih dari itu bisa juga meningkatkan hasil penjualan Anda Etika komunikasi di tempat kerja yang baik dan benar akan dapat menjaga situasi keberagaman di perusahaan Anda Tentunya dengan berbagai perbedaan menyebabkan cara komunikasi setiap karyawan pastinya berbeda-beda Tetapi dengan etika komunikasi yang baik dan menjujung tinggi rasa hormat Tentunya setiap perbedaan dapat diatasi Setiap orang dapat menghindari berbagai macam konflik yang mungkin saja muncul di tengah lingkungan perusahaan Anda Yang kedua adalah disukai banyak orang Orang yang memiliki ketampilan dalam berkomunikasi yang baik akan lebih mudah untuk disukai oleh orang lain Alasannya sangatlah sederhana Sebab komunikasi yang baik sangat berkaitan kuat dengan kemampuan kepemimpinan dan kemampuan empati mereka Dengan mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik Maka Anda bisa memposisikan diri sebagai seorang pemimpin yang membuat orang lain tertarik dan nyaman saat berinteraksi dengan Anda Dengan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan komunikasi Anda akan berkontribusi dalam membangun tim yang jauh lebih efektif Yang ketiga kemampuan memahami dengan baik Meskipun banyak yang menyukai orang dengan kemampuan berbicara yang baik Namun jika Anda melakukannya secara berlebihan orang tidak akan suka dengan hal ini Sehingga ketampilan berkomunikasi yang baik sangat berhubungan dengan kemampuan Anda untuk mendengarkan Mendengarkan orang berbicara menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan orang yang sedang Anda ajak bicara Hal ini menunjukkan bahwa Anda peduli dengan pendapat mereka dan tidak memiliki diri Anda sendiri Percakapan dan komunikasi yang baik adalah saat kedua belah pihak merasa terlibat di dalamnya Yes! Lengkap sudah penjelasan tentang mengapa keterampilan komunikasi perlu ditingkatkan Sebab dengan kemampuan komunikasi yang meningkat maka Anda akan dapat Satu, membangun hubungan baik Dua, menyampaikan ide cemerlang Yang ketiga, Anda akan lebih menonjol Yang keempat, Anda disukai banyak orang Dan yang terakhir, kemampuan memahami dengan baik Sekian, video kita kali ini tentang perlunya meningkatkan kemampuan berkomunikasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh